Ketika kita hilang dari diri kita, maka baru kita merasakan pernyataan itu adalah hikmat. Sebanyak hikmat yang ketika hilang baru kita hatakan hikmat sebanyak yang sehat. Kalau kita sudah terbiasa, sepertinya sehat itu perkara yang biasa, bukan hikmat. Ketika kita diberikan yang namanya sakit, baru terasa ternyata, sehat itu hikmat. Adapun hikmat yang besar yang masih Allah memberikan kepada kita, yang hati hikmat di sini, itu kita masih diberikan hikmat hikmat dan hikmat yang selalu. Kita harus terus berbaik saja dengan bahwa abangnya masih dikasih saya iman, masih dikasih saya istri. Buktinya apa? Buktinya kita baru saja menjalankan kebutuhan keimanan kita, keislangan kita, yaitu sholat mandiri. Ini kalau tidak karena ada iman dalam diri kita, tidak mampu kita. Pasti. Jika beberapa pertemuan diri saya sering menungkil perkataan orang-orang, sekarang memang bangun-bangun perkataan orang-orang itu dikatakan, tapi untuk melakukan kaki, untuk ke masjid, untuk sholat, untuk sholat, ngekuat. Ada tidak? Banyak. Ada yang lebih kaya dari kita. Ada yang lebih kaya dari kita. Tapi, ternyata, tidak kuat juga ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, untuk menjalankan sholat pagi lima waktu. Benar. Ada tidak di dunia yang lebih kaya dari kita, bergabung-gabung, jatang ke masjid, sholat mandiri, ke jauh namun? Ada. Ada, Pak Bisa. Siapa tahu, aku rasa saya, di wilayah ini saya paling kaya. Gak kaya, kayaknya lebih kaya dari saya. Sama aja. Sama aja, nek. Ada juga yang Apa namanya Orang yang sebetulnya Lebih longgar Daripada kita Waktunya lebih santai Istilahnya Gak banyak kesibukan Gak banyak kerjaan Gak banyak tanggungan Tapi kita juga Belum mampu Untuk namanya Mengangkatkan kaki Membunyai masjid Membunyai masjid Kenapa itu sebabnya Kenapa tadi sebabnya Iman Belum diberikan ikmat Belum diberikan ikmat Mungkin ada Iman islamnya ada Tetapi kekuatannya Belum sampai Maka yang paling mudah Seperti ini Daya listrik Daya listrikantuk Yang paling kecil berapa Daya listrik Pas tengah Pas tengah Pas tengah Pas tengah Pas tengah Pas tengah Itu kalau pas tengah Bisa buatkan Apa aja Terima kasih Berapa ketika Mas tengah Mas tengah Mas tengah Mas tengah Hase Mas tengah Mas tengah Begitulah Kandar keiman kita Seperti itu Berapa waktu Iman kita Kalau keiman yang Mas tengah Ya mungkin Baru bisa Menerima Padu-padu, sholat padu Ya sholat Tapi masih Ya begitulah Namanya kuatnya makasumah bunuh Pergantung Ada lagi ya Waktunya lebih tinggi lagi Di atasnya berapa itu? 900 Bisa menjelaskan mempadu Ditambah sunat Kulat padu perjawahan Ini waktunya lebih lagi Ada lagi yang waktunya lebih tinggi lagi Berapa itu? 300 300 Sholat padu perjawahan Sholat timah perwakil sempurna Seperti ini Itulah Ukuran amalian kita Sesuai atas keimbangan kita Semakin tinggi Keimbangan kita Semakin banyak Apa namanya Perintah-perintah Allah Sunat-sunat wa'idu Rasulullah Yang bisa kita Terjahatkan Tapi kalau yang bisa kita kerjakan Kita syukuri Insya Allah nanti yang belum bisa kita kerjakan Akan dimudahkan oleh Orang-orang yang sudah diamalkan Yang sudah diamalkan Karena nanti yang belum dikasih tahu oleh Orang-orang yang sudah diamalkan Orang-orang yang sudah diamalkan Bukannya nampah Yang sudah tahu Lalu lupa Jadi Urusan amal Amal Ini juga Kita bisa amal Yang kita bisa buat Kita syukuri Nanti Allah Pasti kita Nirmat lagi Untuk bisa buat amal Yang belum kita Bisa kerja Ini caranya Maka contoh yang Soalnya dulu Amal Buat amal Untuk amal berikutnya Dikamalkan Soal wali wanita Yaitu Sehingga Al-Fatihah Kelagau Yang berada di sholat malam Sholat malam Sholat malam itu berguna saja Teman-teman Ya Allah Dengan nikmatmu Saya bisa sholat malam Tapi misalnya Ya Allah Besok saya sholat malam lagi Jadi sholat malam itu Digunakan Wasilah istilahnya Tawah surpana Untuk bisa sholat malam Besok malam Dan Eidah ini berlaku Untuk semua perkara Maka di Misalkan Kita nih Misalkan Ada satu Proyek Kemudian kita Menggunakan Suhukulan Untuk mengerjakan Proyek itu Ternyata Masih kerjanya Bagus Maka nanti Kalau kita akan Ada proyek lagi Kita mau Menggunakan Siapa lagi Karena Kita sudah terunci Kerjanya bagus Daripada kita Jajar-jajar jalan Yang belum jelas kan Maka begitu juga Kita nih harus Semang biasa Kalau kita Beramal Kemudian kok dipilih Beramal lagi Kita baik sangka Alhamdulillah Berarti Allah Senang dengan saya Akhirnya saya dipilih lagi Begitu juga Sebaliknya Tapi malam Saya tahan Kok malam ini Saya tidak tahan Bagaimana Jangan-jangan Alhamdulillah Kurang senang Dengan Amal saya kemarin Akhirnya sekarang Tidak di milih lagi Atau Kebaliknya Jalan-jalan Kita diberikan Nikmah Tahajut Tidak bersyukur Ngesel Aduh Jadi berkurang Dibur Ngancuk siang Ngancuk siangnya Disalahkan Oh Kamu ngancuk Orang-nggancuk Tahajut Jadi ngancuk siang Kebanggara-nggancuk Tahajut Justru Kalau orang normal Itu Malah bagus Sehat Seger Kalau ngancuk Kebanggara-nggancuk Kurang tidur Para sahabat itu Kamu Malam itu Sedikit sekali Mereka Membaringkan badannya Di tempat itu Ketika waktu Saur Tapi bagaimana Orang mengipati Sahabat itu Dalam Tidak-tidak sejarah Mereka mengipati Sahabat itu Fursa nun Bin Nahar Rohba nun Bileh Nah kan ini Seperti itu Sahabat ini Kalau malam itu Seperti Rahit-rahit Seperti Penderita-penderita Kolah Jizil Baca Quran Berdoa Nalim Seperti Penderita-penderita Rahit-rahit Tapi bukan Kalau siang hari Tidur dari pagi Sampai sore Kalau mereka Di siang hari Mereka seperti Penungguan-penungguan Budha Ini Contohnya Benar seperti Mahalunya Ahli ibadah Sialnya Semangat Bukan malah Tambah Seluruh Yang kita Semoga Semoga Sekalian Yang menyebutkan Allah Sampala Karena Pentingnya Serta Atiman inilah Maka kita Tidak bosan-bosan Lagi Kita bicarakan Lagi Kita pulang-ulang Lagi Kita dengarkan Lagi Supaya Ini Pertara ini Betul-betul Mengancap Di dalam Hati kita Karena dalam Satu-satunya Dikatakan Tidak Takar Roro Pakor Roro Suatu perkara Apa saja Apa saja Kalau diulang-ulang Agarnya Mengancap Di dalam Hati Apa yang akan Mengisi Daripada Hati kita Yaitu Pandangan Pengelitakan Kita Apa yang Kita lihat Akhirnya Masuk Dalam Hati kita Apa yang Kita dengar Akhirnya Dia juga Masuk Dalam Hati kita Apa yang Kita bicarakan Dia juga Mengaruhi Hati kita Apa yang Kita pikirkan Itu juga Masuk Dalam Hati kita Maka Dikatakan Dapat Habis Hati ini Jadi Raja Tapi Ambot Kalau Dia baik Maka Dia akan Memberitakan Kepada Seluruh Ambot Abad Dan Untuk Berbuat Kebaikan Tapi Sebaliknya Kalau Hati ini Buruk Begitu Juga Dia akan Memberitakan Seluruh Ambot Abad Dan Untuk Keburukan Dan Iman Ini Allah Tahta Di Hati Cahaya Di Dalam Hati Sehingga Dia Nanti Bisa Membenhikan Mana Perkara Yang Sat Mana Perkara Yang Batu Maka Nabi Mengajarkan Kepada Kita Dengan Doa Yang Doa Kita Sholah Kita Kita Tidak Tidak Mereka Ya Sari Mereka Sari Dua Mereka Bersuah Dua 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 Sari Dua Mereka Tidak Mereka 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 Wahai Yang Mengolak Balikan Hati Tetapkan Hati Atas Hati Allah Wahai Yang Mengolak Balikan Hati Tetapkan Hati Atas Ketaatan Kepada Ini Nabi Bila Tidak Seperti Dua Sepakat Pola Mahmud Para Nabi Para Rasul Itu Maksud Tidak Mungkin Mereka Terjatuh Dalam Dosa Maka Ada Taida Itu kan Setiap Anak Adam Itu Pasti Mereka Bersalah Makan Banyak Salah Tetapi Sebaik Sebaik Baik Yang Bersalah Adalah Yang Bertolong Nah Dalam Kaidah Ini Mengecualikan Para Nabi Mengecualikan Para Rasul Rasul Mereka Sama Sekali Tidak Akan Kornas Makukan Kesalahan Mereka Ini Namanya Maksud Maksud Dijaga Dijaga Oleh Ada Lagi Dalam Baidah Yang Lain Dikatakan Bahwasanya Hassan Atul Abror Sayy Atul Mokor Rokhi Kebaikan Bagi Orang Biasa Itu Kalau Bagi Orang Yang Mokor Bagi Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Bisa Jadi Satu Keburukan Bisa Jadi Satu Keburukan Satu Contoh Pada Riwayat Bawasanya Nabi Mengajarkan Ketika Kula WC Doanya Bagaimana Bukur Keluar WC Minta Ambul Apakah Nabi Di WC Berkasihan Nabi Di WC Berkasihan Tidak Tapi Kenapa Kulur WC Nabi Mengajarkan Minta Ambul Sama Anak Lupa Di WC Kenapa Di WC Di WC Boleh Tidak Boleh Di WC Di dalam hati Nabi Bagaimana Bagaimana Saja Dikat Berawas 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 Tapi Nabi Merasa Kurang Tua Mas Kurang Tua Zikir Di dalam hati Itu Sehingga Bagi Nabi Ini Satu kekurangan Bagi Saja Bagaimana reinas Dengan Di Bagaimana Mau ingat apa harus terima Dalam torikol Kita setiap saat Harus ingat Kalau dimanapun, kapanapun Tapi itu tadi masalahnya Nanti berasa di pikir Hakla jahat itu Satu kekurangan, maka dia ketika Korosnya langsung minta aku kepada Allah SWT Ini perkara yang biasa Yang luar biasa Selepas Allah Ibadah yang tertinggi Menghadap Allah SWT Selepas salam Nanti apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Istiqbar Atau sholat maksiat Kenapa nanti Sholat yang dibuat Pertama istiqbar kenapa? Bukan salam Nanti paham Tidak mudah Untuk melakukan hal itu dengan sempurna Dan memang Allah ini Zat yang mahal tidak terbatas Walaupun kita perasan Kita sudah semaksimal mungkin Tapi pasti dan pastinya Ada kekurangan Di selanjutnya Nah disitulah Masih berkenanjakan kepada kita Selepas to'at itu Selepas masyiat Beristighfar Mata orang ta'wah itu ada Namanya sifat-sifat gaji Sifat-sifat dari salah satunya Istiqbar setelah beramal Jadi bukan istiqbar setelah masyiat Kalau itu mah jelas Ini istiqbar setelah beramal Karena memang kita Allah itu zat yang mahal tidak terbatas Maka dalam pelajaran orang ta'wah itu Ada namanya mudah orang sifat Salah satunya ada namanya Pas hihun niat Membenarkan niat Meluruskan niat Maka disitu caranya bagaimana Kita senang-senang mengoreksi niat kita Dalam beramal Sebelum beramal Kita mau sholat Niatnya apa nih? Di tengah-tengah beramal Kita koreksi lagi Awalnya mungkin lurus niat ya Tengah-tengah sholat Ada yang melihat Akhirnya jadi berok niat Bahkan koreksi niat lagi Semua beramal Betul-betul belum diberi akhir Sampai salap lagi Tengah-tengah lurus niat saya Dan itu kan disempurnakan Dengan istiqbar setelah beramal Maka Kalau ini diberiakan Maka insya Allah Memangkukannya Sempurna Karena dikatakan Banyak orang itu Amalan-amalan agama Dohirnya Akhirnya Ternyata di Kesat Amalan dunia Sebaliknya Ada orang itu secara dohir Sepertinya amal dunia Kerja Ya kan Injaring lantar Dan lain sebagainya Tapi karena bagusnya niat Akhirnya malah bisa jadi Amal akhir Ini yang kita Tidak bisa Memanggah segala Maka saya bisa sampaikan Kita ini tidak boleh Mudah-mudahan menghormis Orang siapapun dia Karena Yang akan Nilai Bila sebuah berapanya Niat Niatnya di mana? Di hati Yang bisa menilai hati Maka kejadian ini dilaporkan oleh bagian itu pada bagian Nabi Pada kata Nabi Kenapa lah kamu buah dia? Dia itu kan seharusnya tak akan takut sejuruh Maka kata Nabi Emang kamu sudah belah dadanya? Kamu tahu Tidak boleh Dalam Islam ini kita diajarkan Hanya menghubungi dolar biasanya Ada pun urusan batinnya kita serahkan kepada Allah Maka di zaman Nabi Ketika di Mekah itu jelas Ini orang kafir, ini orang Islam jelas Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah Ada lah nih burungan aku-aku Namanya orang Pasir Pasir Munafik ya Orang munafik Siapa yang orang munafik? Dohirnya Islam Hatinya tidak Kenapa seperti itu? Kalau dulu di Mekah Tidak ada orang munafik Kenapa? Di Mekah tidak ada orang munafik Di Mekah tidak ada orang munafik Kenapa? Di Mekah tidak ada orang munafik Mekah tidak ada orang Mekah tidak ada orang munafik Tapi ketika di Madinah Inilah mulai ada orang munafik Kenapa? Dia sebenarnya mau ke Islam Tapi ini kan Haku Islam Kalau saya ke Islam Itu menujuannya Ya kan? Akhirnya adalah orang munafik Maka ditatakan Orang munafik itu Sholat yang paling berat Suratnya itu sholat apa? Sholat apa? Sholat apa? Sholat buat fardul Sholat apa? Sholat apa? Sholat apa? karena zaman dulu kan gelap kalau dhubur dia gak bisa polos kaluan dhubur gak bisa polos asal gak bisa polos maghrib masih agak terang nah istanya gelap nih gak keliatan nih di Madinah itu 9 tahun itu gak ada lampu gak ada gak ada lampu jadi Madinah itu nabi itu kan di Madinah 10 tahun gak sampai wabat 9 tahun itu gak ada gak ada nabi Madinah itu lantainya pasir tiangnya batang korna atapnya gak mau kain korna kayak rumah di kampung jadi kalau hujan gini bocok tapi itu masih nabalu itu masya Allah dari musik yang seperti itu sama apa-apa aja juga awal gak bisa nabalu tapi bisa jadi sumber hidayah ke seluruh bujian maka dikatakan sepertinya kalau misalnya itu kan gelap kan baru mereka kan berani bolos gak sholat gitu orang-orang sungguh juga masih gelap kan berani itu kalau sekarang kita kalau sebagai daerah terbalik sholatnya malam maghrib bisa tunggu juru asal ada sholat dulu ini kelasnya kelas aku ini kelasnya kelas aku nih mendapat orang-orang aku ke sholatnya dua asal maghrib itu malah sholat itu malah maghrib bisa suhu duhur gak ada orang masuk di laun asal gak ada orang ma'ala sholat luar biasa maka apa namanya disinilah kita ingin harus 6 jasa yang kita perpahagi kita dan gani adalah hati kita dengan kita duduk seperti ini mudah terbang untuk kita berbincang perbahagia iman kami ini lah makanya menjadi gimana ya Allah sallallahu tersahabat bagaimana darah kami mentah jadi kelimahkan maksudnya kelimahkan aksiru minkau di darilah bah terbanyaklah mengatakan Allah kata orang dakwah ini maksudnya bukan kita turun di lelah bilang Allah bukan maksudnya dakwah Sampai kan ini dulu, sampaikan inilah Allah kepada semua orang Kalau dulu awal-awal Islam kita dakwah sama orang kafir, tapi sekarang kita ini dakwah sama orang iman Karena orang iman sendiri itu masih banyak yang ini juga jelas Kalau sekarang kita dakwah iman kepada orang kafir itu Itu katanya nih kawan-kawan seperti kita nih hujan, rumah kita bocor, ya kan? Hujan rumah kita bocor, terus ada orang di sana kehudanan di jalan gitu Maka kita panggil, eh sini kamu ke rumah saya, ngapain? Satu, ya rumahnya bocor sama aja lah, ya kan? Punya berbicara juga, cuma bedanya, kan ada petansi kita, kalau ini kan langsung Nah begitu juga secara, kita orang iman katanya, orang Islam Tapi yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakan Yang dilarang kalau dikerjakan Maka akhirnya kan orang kafir lihat kita bingung jadi Bingung, ya kan? Kalau dulu dia ketahui dengan sahabat, jelas, oh ini orang Islam Ini orang Yahudi, orang as-orang kelihatan Punya ciri khasnya semakin Maka sahabat dulu kalau berdakwah ngajak orang kepada Islam Itu gak banyak ngomong, serang-ngomong, seperti ini Mereka juga bilang, bahaya kamu orang kafir Kamu jadilah seperti saya, ikuti saya Maka orang kafir paham, oh orang-orang Islam Amatnya bagus, semua amalannya bagus, semua aslawan bagus Ibadahnya bagus, imannya bagus Akhirnya apa? Mereka terserah, akhirnya bahkan banyak yang tanpa diajak pun masuk Islam Salah satu bocor di Madinah Ada orang Islam Tapi orang buka toko Di sampingnya orang Yahudi Buka toko juga Banyak kan, makasih Maksudnya dipakai diperlukan kalau Kuasa Yurah baik-baikah ngual Atau tadi baik-baikah Ini dia mungkin jual Bahan kain atau jual baju Setiap ada pembeli datang Maka disuruh ke tokonya orang Yahudi Maka orang Yahudi aneh Memang buangan kalau orang datang kok dikasih ke saya terus Tidak, kenapa? Maka si Yahudi pun merasa Tentanglah sama Dua Anggis Lalu Ya, kata-kata Setiap ada pembeli datang ke tokonya kamu Lalu kamu open ke tokonya saya Maka tahu ikhlas Wah Yahudi Setiap yang datang ke saya Yang beli barang Dengan yang paling bagus Saya tidak punya Yang ada di tempat kamu Ya saya turun ke tempat kamu lah Coba Ada gak berdagang yang kayak gitu? Ya kan? Kalau kita sekarang Wah Jumlah-jumlah Jumlah 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 Sahabat Pergi ke Cina Berdakwa dengan Jumlah 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 Tanahnya perapi lo, tanahnya perapi lo Maka ini apa? Orang-orang tuh Lugis-lugis sama orang islam Karena orang islam Bagus Akhirnya apa yang jadi? Akhirnya orang tak kesan Akhirnya Tanpa dirajak pun langsung Wah, orang islam itu bagus Karena saya baca ada satu artikel Seorang dokter Ini seorang dokter Ini dokter ini Apa namanya Seperti itulah yang saya bilang Tata-tata orang bilang 5 tahun Padahal gak ada teman ini Jadi dikasih 3 hari Selama 3 hari pelajarannya Hanya seperti ini aja Bisa imaniasi Amal, sholai Tapi dokter ini 3 hari tadi semuanya 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 Maka akhirnya Ngalakan yang masuk Pertama-tama Sungguh-sungguh Akhirnya begitu dia pulang Selama dia Di dalam program negara itu Diajarin kan sama orang dakwah itu Pokoknya Apa namanya Obat tidak bisa Menyukupan Yang bisa Hanya Allah Pokoknya Semua seperti itulah Namanya dokter ini Akhirnya Walaupun dia dokter Akhirnya ke dokter ini juga Maka kata dia itu Pokoknya setiap Saya nanti ada orang berobat Saya tanya dulu Kamu Sudah Berdoa belum Minta Semburu sama Allah Kenapa Yang bisa menyebutkan bukan obat Yang menyebutkan adalah Allah Akhirnya apa Setelah itu Luar biasa Banyak yang Pasien itu Enggak jadi Melobat Dia omongin gitu Nah sembuh akhirnya Nanti dia sembuh Maka asistennya bilang Dokter Nah dokter ini sekarang Sejak itu Itu jadi aneh Pasien datang Bukan dicer Atau sakitnya apa Langsung di Ngomongin agama ini Itu seluruh shorat Sudur Doa sama Akhirnya Kalau ini Pasien itu kurang Dan setelah itu Banyak orang yang Merobat Enggak banyak Sekali Langsung sembuh Bukan itu sekali Enggak sampai terbuka Langsung sembuh Karena Penyakit itu Sungguh terbesar Hati itu Saya pernah Waktu saya di Pinterbola Waktu itu Ada beberapa Sambil putri Meninggal karena Tidak memahami Masalah Yang saya pahami Sudah Wanita itu Saya pahami itu Kalau dia Sudah berkeluarga Kalau Waktunya Hat Enggak Hat Berarti ada kemungkinan Ambil Tapi ini kan Perawaan Belum nikah Itu Waktunya Hat Kalau Sekitar ini Ini Berapa kali pertemuan Tapi Sama hati ini Kalau dikasih satu Bapak 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 Itu Iman yang Semua Penyakit itu Sumber dari Hati Kalau Saya Sama Bapak 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 Tidak ada masalah Penyakit itu Tidak ada Jauh Tapi kalau Hati kita Sudah berkini sama Anaknya Tetangganya Beli motor Uyang Tetangganya Beli mobil Tidak ada Uyang Hati Itu Tapi Hati 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 Orang Hati 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 Semua bisa makan Aku kata, saya ingat sama itu Belum tua juga, masih muda Berapa puluh tahun yang mau Diserita, dan membutuhkan Gak ada, kita masa keluar satu itu gak ada Dan terus, itu keluar minima Di belas puluh Zaman dulu Tapi 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 orangnya sehat-sehat Gak ada Bidang aneh-anehnya sekarang Sehat sih atau teman-teman? Kalau bersih, kayaknya itu bersih sekarang Orang dulu Kedua di sawah, tinggal di tamang Selokan, makan Gak ada yang diare Yang kena virus apa, segala macam itu Sehat kan? Sekarang boleh pakai Pensinizer, pakai apa-apa Ini aneh-aneh Iya kan? Dari kali, dari perang, dari masak Perasaan Karena apa-apa itu Tenggantung hati itu kan Diakiran kita Maka sebenarnya, akhirnya Dikis itu, ditanya Terbaik itu, bagaimana kita harus Dengan kita pemerintah bahagian ini Orang itu, kalau Dia mengawalkan harga Dia itu susahnya hanya Sebenarnya Orang 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 Orang